Kali ini kita akan membahas seputar ke Visipan, khususnya kultur di Visip baik dulu ataupun sekarang. Kalau kita dulu itu yang paling tertera tuh budaya di Visipan adalah budaya baca yang cukup kuat. Dulu bahkan di kantin itu ada satu meja yang dibilang itu meja sakal. Apakah ada perbedaan budaya yang kentara gitu loh dari perbedaan yang kayak terjadi antara Visipan dulu dengan yang sekarang? Karena fashion itu dulu ada istilah yang sedikit lucu itu dibilang goje. Kalau ke aku bukan malah karena fashion mas. Kalau dari sekian banyaknya budaya yang ada di Visipan, ada nggak sih budaya yang dominan banget nih di Visipan? Jangan jadi mahasiswa Visip yang bahkan nggak mengerti kondisi sosial. Tujuan dari welcoming party, holigan Visipan itu apa sih? Nggak mention nih bahwasannya tahun ini adalah WP ke-10 ya kak. Apa sih yang spesial di WP tahun ini kak? Apa sih kak dari kak Diki dan juga kak Ojan harapan terakhirnya untuk masa depan Visipan? Lebih menjaga nilai-nilai yang ada di Visipan. Harapanku itu ke depannya adalah ya kalian demo-nya nanti aja kalau udah lulus. Bahkan di semester 2-3 itu apa lagi sedang lakukan penelitian juga itu udah banyak demo di situ. Semoga ya harapan-harapan tadi dari kak Diki dan juga kak Ojan bisa tercapai ya. Stay tune terus di Visipan. Mau berayu!